Serangan-serangan yang dilaksanakan oleh Pingspader ini benar-benar sangat menyulitkan sekali lini pertahanan dari Respak Respak membutuhkan daya pertahanan yang kuat untuk menahan attacking Pingspader Namun memang tak bisa dibohongi bahwa serangan Pingspader ini bukan hanya kuat saja Akan tetapi mereka jauh lebih cepat, jauh lebih bervariasi Benar-benar sebuah pertanian yang sangat-sangat sengit sekali berlangsung di pertanian antara Respak melawan Pingspader tersebut Dimana di pertanian kali ini, Respak dengan ambisi bangkitnya mereka mencoba melawan kedikdayaan tim yang dipimpin oleh Abou Danja Dimana Abou Danja benar-benar serius dalam menyerang permainan dari Respak satu sama lain Memang kita bisa berkata jujur bahwa posisi Respak dengan Pingspader bak langit dan bumi Pingspader mereka diunggulkan oleh jadwal, sedangkan Respak tidak sama sekali Setelah pertanian yang sangat-sangat menguras tenaga sekali, padanya Respak harus menantang tim hebat yang lainnya Di pertanian sebelumnya, Respak menghadapi Hyundai Sehingga banyak sekali PR-PR yang tampaknya harus dijalani oleh Kohaijin selaku pelatih dari Respak Pertanyaannya bagaimana sih dengan pertanian Respak melawan Pingspader kali ini tersebut Pertanian kali ini berjalan sangat-sangat sekali bagi Megawati saat bertarung di atas lapangan Semega bintang yang tampaknya benar-benar menghadapi rintangan yang rumit Dimana Pingspader tidak memberikan nafas yang lega bagi Megawati menyerang ataupun bagi Megawati bertahan Kita paparkan dengan sangat jelas sekali bagaimana gila ketatnya pertanian antara Pingspader melawan Respak tersebut Pingspader yang dipelopori oleh Abodancat Tampaknya ingin memanfaatkan kelenangan mentalitas yang dimiliki oleh Abodancat tersebut Dimana di pertanian kali ini, Pingspader langsung menyerang sejak set-set awal Diawali dengan poin yang menegangkan Pingspader memulai dominasinya untuk mengurung Respak Kita bisa melihat bagaimana permainan serangan yang dipimpin oleh Abodancat tersebut Langsung menargetkan sistem yang dipelopori secara utuh Abodancat langsung menyerang dengan serangan attacking secara sekaligus Memanfaatkan KYK dengan serangan refleks yang lebih cepat Sekaligus memanfaatkan pemain asing Pingspader dengan lebih maksimal Serangan-serangan yang dilaksanakan oleh Pingspader ini Benar-benar sangat menyulitkan sekali lini pertahanan dari Respak Respak membutuhkan daya pertahanan yang kuat untuk menahan attacking Pingspader Namun memang tak bisa dibohongi bahwa serangan Pingspader ini bukan hanya kuat saja Akan tetapi mereka jauh lebih cepat Jauh lebih bervariasi Dan tentunya jauh lebih menyerang titik viral yang menjadi kelemahan Respak tersebut Menilik bagaimana kondisinya itu Tampaknya Ko Hyejin mencoba menerapkan permainan defense seperti biasanya Ko Hyejin tidak terlalu ngotot dalam masalah defense Dimana mereka menyerang seperti biasa Akan tetapi karena semuanya ada di titik kelemahan Dimana walaupun permainan dari Pingspader ini sangat cepat Dan kebetulan mereka bermain aktif sekali dalam menyerang titik vital Respak Respak tidak bermain full bertahan Akan tetapi mereka meningkatkan serangan dengan sebaik mungkin Alasan ini tidak aneh dan justru dianggap sangat cerdik sekali Karena pada kenyataannya pertahanan dari Pingspader ini tidak sesempurna Hyundai Ataupun klub yang lainnya Namun pada laga kali ini Pingspader lebih menekan habis-habisan Dan Respak membalikan bola dengan tekanan yang sama Banyak poin yang dicetak oleh ketua klub masing-masing Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas adalah Bagaimana Respak sadar bahwa mereka datang dalam keadaan yang pincang di kandang Pingspader Sehingga mereka lebih memanfaatkan dalam masalah mengatur stamina dan tempo cepat dari tim lawan Inilah solusi yang diambil oleh Kohikin di pertanian kali ini Dimana dirinya memainkan tempo dengan memanfaatkan serangan cepat lawan Dan ketika Pingspader lengah Maka di titik itulah Megawati, Bukilis, dan pemain yang lainnya Langsung mencetak angka Apa yang dilakukan oleh Kohikin untuk mematahkan serangan dari Pingspader ini pun cukup terbukti Dimana beberapa kali serangan Megawati mampu berhasil masuk Baik dari sisi kanan, sisi kiri, dan sisi tengah Megawati berhasil memaksimalkan kondisi itu Melihat permainan terbaiknya Bisa diatasi dengan tempo dalam memanfaatkan celah lengah tim dirinya sendiri Abodanja terlihat sangat frustasi sekali Dimana Abodanja ada di titik kebingungan Karena timnya begitu sangat lengah oleh serangan tim lawan Beberapa kali Abodanja memberikan instruksi yang sangat tegas sekali Bagi para pemain Hyundai Dimana mereka memberikan pertahanan terbaik untuk menahan Megawati Akan tetapi karena Megawati terlalu cepat Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menahan serangan Megawati Hingga paranya Abodanja yang melihat itu semua Dirinya benar-benar naik pitan Abodanja merasa tak percaya dengan kemampuan Megawati yang cukup hebat Sampai-sampai dirinya cukup kewalahan Hal ini sangat jelas sekali menjadi mimpi yang buruk bagi Abodanja saat berada di atas lapangan Walaupun peng sepeda unggul secara permainan Dimana mereka berhasil membuat respah kewalahan Terutama serangan yang dipimpin oleh Kim Yong Kong Akan tetapi tamaknya bagi peng sepeda Megawati tetaplah sosok yang begitu sangat menyulitkan sekali Bagaimana tidak Megawati disebut sebagai sosok yang begitu termata menyulitkan saat berada di atas lapangan Pertanyaannya emang sesulit apa menghentikan Mega Padahal secara sisi permainan pink sepeda dalam bertahan ataupun menyerang cukup sempurna dan lebih solid Ya kita berpikir bahwa pink sepeda lebih solid itu adalah sesuatu yang benar-benar fakta sekali Dimana berbeda dengan respah secara utuh Permainan pink sepeda mencerminkan tentang kerja sama tim yang kompak Namun tak boleh meremehkan respah Juga mereka menyusun strategi yang cukup baik dalam menahan itu semua Alasan kenapa Megawati begitu sangat merepotkan sekali Karena dua hal Yang pertama Abodansia telah memasang sistem marking yang sangat baik Namun lagi-lagi sistem marking yang dipasang oleh Abodansia ini alih-alih sempurna secara utuh Walaupun bisa menahan pemain-pemain asing yang lainnya di atas lapangan Akan tetapi lagi-lagi Megawati seperti menembusnya dengan sangat baik Spike cepat Megawati kemudian permainan erat membuat para belokar dari pink sepeda kehilangan nafas dalam bermain Sehingga mereka tak bisa melakukan apapun Kemudian secara strategis Megawati ini mampu membuat sistem pertahanan dari pink sepeda cukup ampura dual Karena serangan-serangan attacking dari Megawati yang sangat cepat Padahalnya pink sepeda lengah dan membuka ruang bagi Piyosengcu ataupun Bukilis untuk mencetak angka Megawati menjadi kanker yang begitu sangat menyulitkan Walaupun padanya kita harus mengakui bahwa masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki Terutama dibenahi oleh kohegin tersebut Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's